Anda masih di Ainyus malam, pemirsa kenaikan harga pangan mendorong laju inflasi di bulan Juli tahun 2015. Menko Perekonomian menjelaskan, inflasi bulan Juni lalu masih sesuai dengan perkiraan pemerintah, dan tahun ini diperkirakan inflasi masih akan sesuai dalam sasaran inflasi yang diinginkan. Meski hampir menyentuh 1%, pemerintah memandang capaian inflasi di bulan Juli tidak terlalu tinggi. Alasannya, inflasi 0,93% masih tergolong stabil dan sesuai ekspektasi. Menko Perekonomian Sofian Jalil memastikan, inflasi akan tetap terkendali hingga akhir tahun, terutama dengan kinerja tim pengendali inflasi daerah yang mulai menunjukkan hasil signifikan. Bulan puasa dan lebaran, inflasi 0,93 adalah tipu K. Nah ini menunjukkan bahwa sasaran kita ingin menciptakan inflasi yang bisa terkontrol selama bulan Ramadhan, kan biasanya kan tiap tahun kalau bulan Ramadhan begini inflasinya ya. Ini kali ini naik tapi masih. Sementara itu, inflasi Juli merupakan yang tertinggi. Pada bulan berikutnya, inflasi diperkirakan akan kembali bergerak landai. Dari Jokertar, Harjo Patmo, MNC Media